Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya lagi ada di Kota Kediri, Kota Kediri, dari Terenggala ke Kediri. Nah saat ini saya lagi berada di titik Simpang 5 Gumul atau Monumen SLG. Nah tuh, ini Monumen SLG ini atau Simpang 5 ini berada di tengah titik, terus kemudian di kanan-kirinya ada 5 jalur menuju ke 5 daerah. Monumen ini menceritakan tentang apa? Ternyata adalah menceritakan tentang sejarah Kota Kediri, teman-teman ya. Seperti itu. Ya, ini agak mirip-mirip dengan yang ada di Perancis itu ya. Cuman ini lebih sederhana kalau yang SLG ini. Ya, menceritakan tentang Kota Kediri seperti apa? Ini menurut diorama itu adalah Kota Kediri dulunya ini menjadi satu kerajaan begitu. Terus kemudian karena punya dua anak yang masing-masing pengen menjadi raja, oleh karena itu ada seorang yang resi begitu ya, pemuka agama waktu itu yang sakti mandraguna. Kemudian mereka membagi dua kerajaan ini, eh, membagi kerajaan ini menjadi dua. Caranya bagaimana? Jadi yang namanya resi atau empu barada ini, konon katanya beliau terbang begitu, sambil membawa kendi yang berisi air. Kendi itu loh teman-teman ya. Tahu ya, kendi yang berisi air, kemudian airnya ini ditumpahkan lewat ujung kendinya itu. Jadilah kali berantas, karena saking saktinya kemudian menjadi kali berantas. Seperti itu. Yang sebelah barat kali untuk putra yang satunya, yang sebelah timur kali ini menjadi kerajaan tersendiri begitu, untuk putra yang satunya lagi, begitu ya. Teman-teman ya. Luar biasa ini. Ini ada, apa ya, lagi foto begitu ya. Kegiatan fotografi di situ. Ada cewek yang lagi difoto sama temannya gitu ya, teman cowoknya gitu ya. Luar biasa. Tapi agak sepi sih pagi hari ini, hari minggu gitu ya. Menurut saya ini agak sepi, biasanya rame gitu. Nah ini. Kalau jalan yang di depan itu belok kanan arah mau ke pamenang, begitu. Terus kemudian jalan ini. Nah ini. Ini ke arah kota Pare. Begitu kan. Terus kemudian jalan yang di depan itu ke arah pesantren. Terus kemudian yang di sana sebelah baratnya atau seberang dari simpang lima ini, monumen ini ke arah kota kediri. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau mau berkunjung ke monumen SLG, ini teman-teman tempat parkirnya ini di sini. Di luar area SLG. Nah itu ada Gapura, di depan itu ada sepeda motor itu ya. Itu masuk. Masuk ke sana. Nah itu parkirnya di sana itu. Di situ. Nggak kelihatan ya. Nah ini parkirnya di sini. Di depan ada bangunan warna putih. Ini pintu masuk ke arah monumen SLG. Jadi lewat bawahnya jalan raja itu. Kalau kita mau masuk ke SLG. Jadi nggak boleh langsung dari jalan parkir terus kemudian ke monumen nggak boleh. Jadi lewatnya adalah lewat bawah jalan. Lewat kayak terowongan begitu teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi ada beberapa titik. Ada satu, dua titik. Titik yang menuju ke monumen SLG. Kemudian teman-teman bisa bisa masuk ke area SLG di situ. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita mau ke kota Pare. Pare itu adalah sebuah kota kecamatan yang ada di menjadi bagian dari Kabupaten Kediri. Begitu ya. Oke. Yuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!